Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam ribuan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Senin Pagi. PPBD Kabupaten Berau yang dibantu TNI Polri hingga kini masih terus melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir untuk dilarikan ke posko pengungsian. Empat kecamatan terendam banjir terdiri dari Kecamatan Segah, Kecamatan Kelai, Kecamatan Teluk Bayur, dan Kecamatan Sambaliung. Kecamatan Kelai merupakan kecamatan yang terdampak banjir paling parah. Lantaran ada 15 desa yang kini terisolir akibat rendam banjir. Untuk mendukung proses evakuasi, pihak PPBD mengerahkan 2 unit perahu karet dan 5 unit mobil dan truk untuk membawa para korban banjir ke lokasi yang lebih aman. Saat ini kami berada di kampung Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu. Kondisi air sekarang, kalau dibandingkan dengan tadi malam, kelihatannya ada kenaikan. Nah, dari PPBD, langkah-langkah yang akan diambil adalah kita akan mendirikan tenda untuk membentuk, membuat dapur umum dan sekaligus mungkin tempat pengungsian. Dan saat ini kami akan mengadakan perahu, ya, perahu sementara dalam perjalanan menuju lokasi. Dan langkah-langkah yang kami ambil saat ini bersama-sama dengan batalion armet di lokasi akan mengeval evakuasi warga yang...